Intro Halo guys, ketemu lagi sama gue dari Bass Boy Garage Kali ini kita masuk ke sesi Kutang Kupas tentang apapun yang bisa gue kupas Lebih spesifikasinya mungkin Bass dan Gitar Oke, kali ini gue kedatangan bintang tamunya adalah Musikman Caprice Ini nyebutnya gimana ya guys? Caprice? Caprice? Iya, pokoknya begitu lah guys Ini adalah varian musikman terbaru Ini baru hadir di beberapa tahun kebelakang ini Lalu bagaimana spesifikasinya keseluruhannya? Cekirat aja guys Musikman Terima kasih telah menonton! Oke guys, seperti biasa gue mulai dari headstocknya Ini headstocknya Ini logo musikman waktu di awal-awal guys Masih ada gambar orang main gitar Ini Ernie Bull, musikman Caprice Bass Nah, headstocknya sendiri Lo bisa bedain gak? Ini sedikit lebih panjang daripada musikman Stingray atau Sterling pada umumnya Ya bener, karena memang headstock ini menurut website-nya Ini panjangnya adalah 9 inch Sedangkan kalau Stingray standar itu adalah 8 3 per 4 inch Atau sekitar 8,7 inch Kalau di milimeter kan ini 22,2 Oh sorry, kalau yang Stingray itu 22,2 mm Kalau ini tuh 22,9 mm Jadi beda 7 mm Sepertinya sih bedanya disini guys Ini kelihatan lebih panjang kan Ini belakang headstocknya Ini tuning packnya Ada logo musikman 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 lama lagi Ini sedikit berbeda sama Tuning pack musikman yang sekarang ya Karena dari logonya juga beda Ada logonya Terus Ini sih sebenarnya Tuning packnya ini mirip-mirip sama Mustang guys Pendek soalnya daunnya Si soft daunnya ini pendek Terus ada ini ada California Heritage Sejak 1974 Terus snacknya maple Satin finish Nah ini masih satin nih Kalau Stingray itu Dia satin terus Dibatasiin sini Nah di necknya ini Tidak di coating guys Atau cuma oil ya Oil tipis gitu Kalau ini masih di coating Dengan satin Potongannya Ini potongannya Ini sih kayak quarter zone ya Tapi gak sampai sini nih Lalu ini nutnya guys Khas model musikman Ini Jaraknya beda-beda tuh Ini lebih Kedepan Ini turun Lama-lama Jadi kayak miring gitu guys Ini lebih Ke belakang Ini agak maju dikit Ini maju dikit Ini maju lagi Maju banget guys Ini adaptasi Dari bukan adaptasi ya Memang dia membeli lisensi Dari Bush Faden Ini kalau nutnya habis Ya lu juga susah nih guys Untuk bikinnya Gue sih belum bisa bikin kayak gini guys Ngukir-ngukirnya gitu Males Apalagi kalau tulang Keras Lanjut ke Fretboard Fretboard maple Masih satin finish Di fretboardnya Terus Ini fretnya Kalau di menurut speknya Itu adalah medium Profil tinggi guys Jadi ini profilnya lebih tinggi Daripada Si Stingray biasa Mungkin lebih tepatnya Narotal ya Kayak di Jazzcar 55090 Atau Dunlap 6105 Tapi levelnya memang berbeda Karena ini Mereka defaultnya itu Lebih tinggi Jadi tergantung levelingan kita Meng-set keberapa Keberapa tingginya Terus radiusnya Radiusnya ini menurut Websitenya Adalah 7,5 inch Nah ini udah Aneh nih guys Bukan aneh Gak umum Ya biasa kan 7,25 Terus ke 9,5 Nah ini tuh 7,5 Bedanya beda 1,4 inch Kalau dilihat dari Lebar fretnya Ini memang Masih sodara Sama 6105 Atau Jazzcar 55090 2,3 Lebarnya Walaupun tingginya Gak setinggi Defaultnya Fret Itu guys Ini sih Kalau diukur Cuman 1 mili Lewat dikit Sebenernya Ini fretnya tinggi Cuman kan karena Fretnya Fretboardnya ini Udah kena pernis Jadi Si fretnya ini Ada di dalam Pernisnya Jadi Untuk mengukur Dari kayu Fretboard Sampai top fret Ini udah gak akurat Karena udah kalang Sama pernis Karena dari pernisnya Ini bisa Ya bisa 1,4 mili Bisa setengah mili 1,4 kali ya 1,4 mili Jadi Jadi prosesnya ini Masih sama kayak Fender Fender itu Kalau fret Bukti yang maple Fret dipasang Di bevel Finishing Pinggirannya Baru di pernis Setelah di pernis Baru tuh Coating-coating Si pernis yang Nempel di fretnya Digosok secara manual Sekarang Nge-leveling Begitu guys Lalu ini Translutenya Khas dari Musicman Spoke wheel Terus Pickguard Triple White Pickguard Nah ini pickupnya Pickupnya Ini Kalau gue baca sih Offset Musicman offset Humbucking Bukan hambaker ya Humbucking Itu maksudnya Humb cancelling Ini split coil Ini Single Yang gue rasa ini Dalamnya Bukan single Pure single guys Ada hand cancellingnya Ini warnanya Diamond blue Finishingnya Polyuretan Bridge nya Khas dari Musicman Tapi dengan Sistem kerja Ala-ala vintage Jadi Tidak string through body Langsung dari belakang Dan tidak ada Fitur string through body Terus Kontrolnya Volume Volume Tone Seperti Biasanya Bass pada umumnya Lalu ini Neckplatenya Khas dari Musicman Cuma yang ini tuh 5 baut Karena di stingray Itu ada 6 baut Iya gak sih Iya dong Ini body belakangnya Polos Gak ada apa-apa Diamond blue Ntar gue matiin dulu Lampunya guys Nih guys Diamond blue Gak keliatan juga ya Yaudah lah Pokoknya diamond blue aja Terus ini Input jacknya Bentar gue nyalain lagi Lampunya Ini input jacknya Platenya lucu guys Unik Oke kalau begitu Sekarang kita bahas Bass ini Lebih dalam Oke itulah tadi Bagaimana Konstruksi bass ini Kurang lebihnya Sebelumnya gue minta maaf dulu Karena gue tidak bisa Membongkar Lebih banyak Tentang bass ini Karena bass ini Dateng kesini Tidak ada job desk Tentang elektronik Jadi gue tidak Berkewajiban Untuk membuka Dan juga bass ini Masih mulus banget Masih terbilang Baru lah Dan memang bass ini Kebanyakan disimpen nih Punya kolektor Jadi gue tidak mau Meninggalkan jejak Di baut-bautnya guys Karena mau gak mau Baut udah kena obeng Pasti ada jejak-jejak sedikit Biarpun tipis-tipis Kadang kalau gak keliatan Kadang ya Kalau gue sih bisa ngeliat Oke sekarang kita bahas Kelebihan dan kekurangan Kelebihan yang pertama Kelebihan yang pertama Adalah Mungkin untuk lo yang Punya pengalaman Dengan bass PJ Pick up PJ Itu lo suka menemukan kendala Dimana Si pick up nya Susah untuk balance Susah untuk seimbang Karena apa? Karena memang Pick up P Precision ini Cenderung memang lebih besar Karena kalau diukur juga Memang lebih besar Outputnya Yang mungkin Gak terlalu jadi masalah Buat orang yang Punya toleransi Tentang sound Atau dia udah dapat Ngelik soundnya Dari bass kayak gini Cuman kadang kan Ada beberapa orang Yang jadi masalah Susah untuk ngebalance Memang cara yang Gampangnya Ketinggiannya yang diatur Biasanya pick up U nya Terlalu mendem Atau pick up J nya Terlalu naik Tapi ini Bass ini Menurut gue Terhitung Masih Balance banget guys Karena apa? Karena pick up nya Kalau di spek nya Dibilangnya Music man Music man Offset Humbucking Single Kurang lebih kayak gitu guys Jadi menurut gue Ini Punya game Yang gak jauh beda Karena apa? Karena prinsipnya Humbucking juga Walaupun bentuknya single Tapi dalamnya tuh Humbucking Bukan humbucker Gue gak bilang bahasin Pick up ini humbucker Humbucking yang dimaksud itu adalah Bisa di dalamnya kayak Single Yang hum cancelling Ada dua coil Atau Coilnya tumpuk Kayak pick up noiseless Pada umumnya Yang pasti prinsipnya single coil Yang mana Output pick up ini juga Bisa lebih besar Daripada single coil biasa Terus ini juga bisa jadi kelebihan Untuk lo yang suka konfigurasi P Tapi masih ragu-ragu Dalam arti Lo masih suka solo-solo Yang membutuhkan pick up Bridge Ini juga bisa menjadi solusi guys Karena kan ada beberapa orang yang Ngeliat Bus pick up Precision To Masih agak ragu-ragu Walaupun dia suka sebenernya Tapi dia pengennya Terus waktu-waktu Gue pengen main yang Ngebut-ngebut Dia susah Kalau pake pick up P doang Karena suaranya jadi ngegulung Dibanding kayak Kayak gini Pick up P nya dimatiin dulu Buat main chord-chord juga Memang lebih jelas Clarity nya Kalau pick up Si P nya dimatiin Terus kita bahas Kekurangannya Kekurangannya Yang pertama Yang paling First impression gue lah Ketika gue ngeliat pick up Dini Kalau misalkan Lo punya bass ini Terus pick up nya Entah mau lo upgrade Atau tiba-tiba rusak Lo mau ganti Lo akan susah nyarinya Karena apa? Karena bentuknya beda Daripada single Yang pada umumnya Lebih lebar sedikit Terus Si kuping bautnya Ada di atas dan di bawah Gitu Sama aja kayak lo punya Yamaha BB425 Atau 415 Ya kayak gitulah Pick up yang maha kan Memang Dia punya desain sendiri Jadi ini bass Musul memang susah Untuk lo ganti-ganti Partnya Apalagi khususnya di pick up Kalau misalkan lo mau iseng Mau nyobain pick up ini Pick up itu Ini gak segampang Yang lo kira guys Kecuali pick up nya Pick up nya Gue rasa masih Desainnya masih sama Sama dengan Pick up pada umumnya Lalu Kekurangannya lagi Adalah Gue gak enak Ngomong ini guys Tapi udah pernah gue bahas Di daily setup gue Episode pertama Tentang musikman Sterling Nanti gue kasih linknya di bawah Disitu ada Kekurangannya lagi guys Ini gue ke tangan gue Kenapa ya begini Untuk sound nya Sound nya enak guys Ini sound P nya Memang sedikit lebih Panci menurut gue ya Sedikit lebih panci Daripada pibes yang tradisional Sedikit lebih trebly Lebih apa ya Mungkin ini menurut gue Pibes yang arahnya ke rock Karena menurut gue Pibes tuh bisa macem-macem guys Nanti kita bahas Di kajian pibes guys Gue mau mengkaji Tentang pibes Dimana Pick up cuman dengan Dua knob Tapi lu bisa main Dengan macem-macem Kemungkinan Dengan pedal yang minim Mungkin tanpa pedal Ya kebalik lagi Ini menurut gue Pibes yang Agak-agak kasar Seperti pibes Tahun 70an Kalau misalkan Lu denger Ya band-band rock Yang pake pibes Di tahun itu Karena pibes Tahun 70an Itu menurut gue Memang lebih kasar Daripada 60s ya Kalau 60s itu Lebih empuk Lebih Ya begitulah pokoknya Oke untuk pick up jenya Sekarang gue coba Ini tonnya masih gue buka ya Ya memang pick up jenya Lebih Clean Lebih clear Tidak se-vintage Yang gue bayangkan Karena ya Dari Polpisnya juga Ini kan Kayak kalau disemarin Itu ada quarter pound Polpis yang Polpis yang gede-gede Itu mau gak mau juga Merubah Membedakan Suaranya Jadi emang lebih Punchy Sedikit lebih kasar Terus clarity-nya Juga sedikit lebih jelas Untuk tone yang ditutup Tonnya ini gue gak buka ya Tapi Feeling gue adalah 0,047 mikro farad Karena Gak terlalu Deep Gak terlalu mid Coba sekarang pick up P Tonnya ditutup Ya kapasitornya menurut gue Masih lebih flat Daripada lo pake yang Seperti tahun 60an Karena midnya Gue rasa Kurang Pulen Tapi ya selebihnya Lo bisa sih Kalau mesen Cuman masalah Wiring aja sih Lo bisa oprek-oprek Atau modif-modif Menurut selera lo Dan harus dipandu juga Harus ada konsultasi Biar Jangan sampai terlalu banyak Experiment Oke sampai disini aja Kutang gue kali ini Mohon maaf karena Sedikit lebih terbatas Daripada Kutang-kutang yang Biasa gue lakukan Sampai bertemu di Kutang-kutang gue Berikutnya Gak nyampe guys Ciao Sampai jumpa di video